Semangat menggelora harus senantiasa menjadi energi bagi seluruh anggota TPPKK di semua tingkatan di Aceh untuk bergerak bersama serta membawa energi baru pada setiap gerak langkah dan keridanya gerakan PKK. Pesan tersebut disampaikan oleh penjabat ketua TPPKK Aceh, Ayu Marzuki saat membacakan sambutan ketua umum TPPKK Tritito Karnavian pada peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-51 tahun 2023 di Anjung Monmata Komplek Meligo Gubernur Aceh pada Rabu 23 Agustus 2023. Sesuai tema Hari Kesatuan Gerak PKK ke-51 tahun 2023 ini, bergerak bersama menuju keluarga sejahtera dan tangguh wujudkan Indonesia tumbuh. Ayu optimis, jika tekad dan kemauan untuk bergerak bersama ini bisa dilaksanakan, maka TPPKK dapat mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan Indonesia maju. Oleh karena itu, Ayu berpesan agar tema ini menjadi alat pijak sehingga TPPKK sebagai mitra kerja pemerintah mampu menjadi pelopor dan pembaharu yang inspiratif. Dalam arahannya, Ayu Marzuki juga mengajak seluruh anggota TPPKK Aceh untuk mendorong pencapaian program pemerintah melalui peran nyata gerakan PKK sebagai gerakan dalam pembangunan yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga dan masyarakat yang sejahtera. Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Keistimewaan Aceh, Azwardi, saat membacakan sambutan penjabat gubernur Aceh menjelaskan, Hari Kesatuan Gerak PKK merupakan sebuah momentum bagi PKK untuk semakin memantapkan langkah dalam menjalankan misi pemberdayaan kesejahteraan keluarga. Azwardi menambahkan, tugas untuk memberdayakan keluarga bukan pekerjaan yang mudah. Namun, dengan sumber daya yang ada, TPPKK akan mampu mengoptimalkan semua potensi yang ada agar energi gerak lebih besar. Dalam menjalankan kegiatan, PKK diakini selalu bergerak pada ruhnya, yakni sebagai sebuah gerakan untuk membantu pemberdayaan keluarga.